Dulu nyari yang bagus 1 jutaan itu susah banget Kalaupun ada itu second ataupun yang dulu harganya itu jutaan yang turun harga ya bro ya Tapi sekarang harga 1 jutaan tuh udah banyak banget yang bagus dan ini adalah salah satunya Ya, kenalin ini dia SIMBOT EW300 So, penasaran kayak apa? Langsung aja gue bahas Let's go! Halo guys, jumpa lagi sama gue Johan dan kali ini gue pengen nge-refill EM dari brand SIMBOT Dia itu adalah SIMBOT EW300 Dan dimana untuk si EW300 ini tuh dia memakai namanya 3 jenis driver yang berbeda ya bro ya Nah ini usada tuh, dimana dia memakai namanya 1 dynamic driver, 1 planar, dan 1 bisdelayatrik gitu lah Gue susah kalau nyebutnya itu kayak express atau nggak sih? PCT lah ya, kalau bisa disebut lah ya bro ya Dan ini tuh menarik banget, dimana harganya ini cuma 1 jutaan tapi dapet 3 jenis driver yang berbeda kayak gini Hmm, apakah hasilnya bagus atau malah hasilnya malah berantakan? Hmm, penasaran kayak apa? Anyway, gue mau kasih tau terlebih dahulu, kalau yang unit gue pegang ini adalah yang versi biasa Ada yang versi DSP dan juga ada yang versi HBB atau Collab dengan namanya HBB bro ya Dan ya, apakah bagus ataupun malah berantakan dengan 3 jenis driver yang berbeda seperti ini? Penasaran? Langsung aja gue bahas Pertama adalah packagingnya terlebih dahulu Let's go So, ini ada kelengkapan dari namanya si SIM.EW300 ya bro ya 1 jutaan udah dapet spesial kayak gini Dulu kayak gini tuh susah bro, nggak bohong Dulu ya bro, ingat dulu pas awal-awal gue main audio Dan ya, sekarang udah kelengkapan kayak gini 1 jutaan gue cukup kaget gitu ya bro ya Gila sih, kembangan zaman tuh sangat cepat gitu Oke, yang pertama dia dapet kayak namanya foam gini Atau namanya untuk dimasukin ke dalam damper seperti ini ya bro ya Jadi kayak busa gitu yang dimasukin seperti ini Yang dimana ini fungsinya untuk kayak Apa ya, kayak buat biar dia kayak Kayak ini sih, kalau lo earbud gitu ya bro ya Kan earbud itu kayak ada foamnya Nah, ini sama nih bro tipikalnya seperti itu ya bro ya Dan disini tuh dapet namanya kayak Kayak untuk bagian di pengikat kayak gini nih Ini kan ada dua nih Nah, ini kayak untuk kayak karetnya gitu Nah, ini karetnya gitu untuk di bagian filternya Lalu dapet ear tips Ear tipsnya gak perlu banyak Ear tipsnya cuma satu jenis aja Tentunya dan dapet namanya Gini nih Dapet namanya filter lagi Ya, gue gak tau nih gila IEM zaman sekarang tuh dapet filter ya bro ya Kayak dapet sesuatu yang gampang Yang susah dicari zaman dulu gitu Lo bisa lihat tuh, disini tuh dapet namanya filter kayak gini Lo bisa lihat Dan dapet namanya Cache dan juga namanya penutup ojek seperti ini Dan tentunya kita dapet namanya IEMnya Dan pengikat kabelnya juga ya bro ya Dan tentunya juga ada namanya kisipes seperti ini Dan seperti itu saja Untuk bagian yang dia punya packaging Ini cukup agak lengkap Gue cukup kagum dengan dia memberikan namanya Karet seperti ini Form seperti ini Lalu ada namanya si filter Dan juga menurut gue cukup oke Walaupun memang ear tips yang disediakan Ini kesannya agak pelit ya bro ya Dia gak banyak untuk ear tipsnya Cuma satu jenis aja seperti ini Dan untuk postnya ya Cuma seperti ini aja bro Gak ada tulisan simgotnya Ataupun segala macemnya Dan untuk namanya dia punya packaging Ini cuma bisa gue kasih skor nilai ya 8 dari 10 aja Dan lanjut akan gue bahas adalah Mengenai desain and bit quality Let's go Oke untuk dia punya desain Untuk namanya si EW300 ini Itu mengusung tipikal yang universal IEM aja bro ya Standar aja seperti ini Lo bisa lihat Tapi jujur yang gue rada cukup kagum adalah Di namanya dia punya ukuran ya bro ya Tiga jenis driver Tapi ukurannya itu sangat-sangat bukan bulky banget Ataupun Rada cukup kecil Dan gue cukup oke Dan cukup wow gitu Tiga jenis driver Tapi ukurannya dipakai itu Tidak terlalu besar gitu Untuk dia punya ruangan akustiknya Lo satu Nah ya Seperti ini Dan untuk bahannya ini Resannya itu kayak Bahan metal Gue gak tau ini metal apa Lumini metal apa Tapi tidak dijelaskan Atau gue lupa cari kali ya Ya dan mana Disini itu dia memakai bahan Kayak metal Dan finishingnya ini juga metal ya bro ya So Untuk finishingnya ini Tentunya bakal ninggalin Sidik jari Yang bakal bikin kotor gitu Gue tau sih Dia mau cari Efek mirror gitu ya kali ya bro Jadi disini tuh Kalau lo tau Disini tuh bisa kayak Ngaca-ngaca Atau efek-efek mirror gitu nih Misalnya tuh Nah Ini gue lagi Gue gerekaman tuh Misalnya tuh Nah ini ada cahaya Atau apa tuh ya kan Misalnya tuh Nah seperti itu Dia efek mirror Seperti itu Dan untuk punya nozzle Disini tentunya Dia sudah bisa diganti Filternya ya bro ya Disini ada yang tadi Warna agak rose gold gitu tadi Dan lalu ada yang Warna seperti ini tuh Ada yang warna silver Seperti ini bro Fokus nah Seperti ini ya bro ya Dan untuk pasangnya itu juga gampang Tinggal di pelintir aja Seperti ini Yoi Pelintir Reset Oke Nah seperti itu Dan untuk dia punya Namanya Fast plate Ini juga Rada cukup unik Gimana ada bentuk Untuk yang bagian kanan ini Ada love Yoi love Dan ini Group X tuh X love gitu ya bro ya Dan tulisan sim gold Dan disini tuh Tulisan sim gold juga Dan Ya Di bagian bawahnya ini Ada tulisan EW300 nya Nah seperti itu saja Untuk Dia punya design beat quality Untuk EM nya seperti itu Dan untuk dia punya kabel Kabel gue Rada cukup kurang ya bro ya Dimana untuk dia punya kabel ini tuh Bahannya itu Bahannya itu kayak Super fighter tampu cooper gitu Dan Ya Dia punya bahannya kayak Rada-rada lengket Ataupun ngeri-ngeri gitu ya bro ya Kalau dipakai Tepat lembab Ataupun kalian Pakainya Tidak aman Tidak aman gitu ya bro ya Ataupun tidak memakai Namanya Silica gel gitu Ini bakal cepat lengket menurut gue Dan ya Apa lagi Menurut gue Yang paling gue kurang suka lagi adalah Di konektornya Yang dia itu Nge-stack dia Bukan tipe modular Padahal harga 1 jutaan yang lain Itu udah banyak Yang memakai Namanya modular ya bro ya Dan ya Kesannya seperti itu saja Untuk dia punya design And with quality Disini gue Cuma bisa kasih skor nilai 6 dari 10 aja Dan lanjut akan gue bahas adalah Mengenai bagian fitting Let's go Sebelumnya Kan gue kasih lihat Untuk ukuran kuping gue itu Seperti ini Lo bisa lihat Untuk ukuran kuping gue Adalah tipe medium Dan saat dipakai Dengan namanya si Ewe 300 Itu adalah Seperti ini bro ya Nah ini kan gue pake Nah Lo bisa lihat Dia punya Fitting ini Dia Kecil Enak Nyaman Dan juga Nggak nonjol Ataupun bikin kuping gue Sakit Dan untuk dia punya nozzle Ini juga Tidak terlalu Lebar Atau Jadinya Untuk di bagian gue punya kuping ini Ngepas gitu Enter ya bro ya Sealingnya juga dapet Dan gue bisa pake Cukup lama Untuk namanya Fitting dari si Ewe 300 ini So untuk fitting Disini bisa gue kasih skor nilai 8 dari 10 Dan lanjut Akan gue bahas adalah Mengenai bagian sound quality Let's go Oke Untuk testing disini Gue menggunakan namanya Si SE180 Gue Yang dimana Untuk dia punya filter Itu gue pake yang warna silver Dimana ini ada 2 jenis yang berbeda Warna gold gitu Yang pake karet yang warna pink Yang dimana itu Menambah Si High amat low nya Kalau bagi gue Dimana untuk suara tonal Ataupun suara Dari namanya Yang warna silver ini Itu menurut gue pribadi adalah V-shape yang Rada mild Atau V-shape yang Bukan rada yang V-shape tajem banget gitu Dan untuk yang Warna gold ini Menurut gue Adalah kesannya Kalau lo pengen cari Yang V-shape banget gitu ya Dan jujur Untuk dia punya low Dari namanya Si Ewe 300 Pake namanya Si yang silver ya bro ya Ini menurut gue pribadi Dia lebih conong Ke arah yang sub-bass gitu ya bro ya Bukan conong Yang ke arah low Yang deep Atau yang Bumi banget Gitu Enggak ya bro ya Jadi Iya Walau gak terlalu Menggetahkan hati dan jiwa gue Tapi cukup Bikin gue Impress gitu Dan untuk low nya ini Juga teksturnya itu Rumblingnya Dapet pedalnya Ini juga cukup Gue bisa dapet gitu ya bro ya Dan untuk low nya juga Iya Dapat dipresentasikan Dengan Cukup baik aja Tidak terlalu istimewa sekali Tapi cukup baik aja ya bro ya Kalau yang pake gold ini Dia itu Lebih rada nonjol Kalau bagi gue Dan so untuk bagian yang punya Low Ini bisa gue kasih skor nilai ya 7 dari 10 aja Dan Untuk bagian Mid Mid dari si MW300 ini Menggunakan Yang silver ya bro ya Ini Kesannya itu Rada mundur Jadi lo mau pake Yang silver atau gold Itu sama-sama mundur Bedanya Kalau yang silver itu Tidak terlalu mundur Kalau yang gold itu Rada sedikit mundur lagi Sedikit mundur ya bro ya Bukan mundur banget gitu Ini Impresi adalah Menurut gue sendiri ya bro ya Dan Untuk dia Bagian midnya ini Kesannya Bukan selera gue banget Dan Kesannya itu Jadi kayak Mendem gitu Jadi kayak untuk low Sorry Sorry low lagi Seorang mid cewek cowok Ini malah kesannya itu Kesannya malah kayak Mundur ke belakang gitu So untuk dia punya mid Ya Cuma bisa gue kasih skor nilai ya 6 dari 10 aja Dan untuk bagian Hike Udah Hike sebenernya Cukup oke aja Walau dia kesannya itu Bukan hike yang Rada pedas ya bro ya Ya tau yang Rada crispy gitu Kesannya hike yang Kalau yang silver ini tuh Hike yang sedikit Rada tumpul gitu bro Walau ya Hikenya ini Sedikit Maju Tapi dia ini Kurang tajam gitu Atau kurang gerget gitu Jadi kayak main hike Tapi hikenya itu Hikenya yang kada tumpul gitu So untuk bagian hike ini Bisa gue kasih skor nilai ya 7 dari 10 aja So untuk bagian Teknikal Untuk teknikal Dari namanya si Ewe 300 ini Itu Adalah Menurut gue pribadi Cukup Oke Cukup Oke Aja Staking dari si Ewe 300 ini Bukan tipikal yang luas Ataupun Sangat lebar gitu bro Standar aja Dan untuk detailnya ini Cukup baik Walaupun Memang Kalau bagian instrumental Yang terada banyak itu Rada sedikit keteteran Ataupun Rada sedikit kurang terarah Jadinya bro So untuk bagian punya Teknikal dia Gue bisa kasih skor nilai Ya 7 dari 10 aja Dan untuk bagian Harga Harga dari si Ewe 300 ini Itu dihargai Dengan harga 1.199.000 rupiah Aja Dengan harga segini Dengan spek yang dikasih Apakah worth it Ini gue balik Ke diri kalian Masing-masing Apakah cocok Dengan lo Apa enggak So itu aja Thank you banget Untuk om Sebastian Dari Sonic Unity Yang udah kasih cu Gue namanya Si Ewe 300 ini So itu aja Jangan lupa di like Comment, subscribe And see you next time Bye-bye